Halo semuanya, jumpa lagi bersama channel J.S. Project Channel yang akan membagikan anda news entertainment dan hiburan Kali ini kita akan membahas fakta-fakta yang terjadi di Copper Kalibata City Kita sebut kejadian ini Copper Kalibata City Ada 6 fakta teman-teman yang akan kita balikkan Yang pertama, kejadian teman-teman sudah tahu kan kejadian yang terjadi di apartemen Kalibata City Ada manajer HRD Project yang pertama ini adalah pelatih dari Kalibata City ini ternyata adalah lulusan dari kampus ternama Jadi ada 2 pelatih teman-teman yang adalah laki-laki dan perempuan Yang inisialnya L, A, dan S ini ternyata ini adalah lulusan kampus ternama yang berada di daerah Dompok Jawa Barat Jadi ini sebenarnya pelaku ini adalah orang-orang yang cukup berpelajar dan di kampus yang cukup ternama teman-teman Fakta yang pertama, kita lanjut ke fakta yang kedua Nah, fakta yang kedua ini setelah memindahkan dari tempat sebelumnya dari apartemen yang satu menuju ke apartemen yang kedua Apartemen yang kedua ini kan di Kalibata Ini pelakunya ini sempat tidur bersama dengan yang dipotong Potongan daging ini Begitu teman-teman Jadi selama satu hari sebelum akhirnya dua pelaku ini sempat melarikan diri untuk mencari rumah kontrakan untuk mengubur dari potongan ini Satu hari sebelumnya itu sempat tidur bersama di apartemen tersebut walaupun keadaannya ada potongan tersebut Itu fakta yang kedua Kita lanjut ke fakta yang ketiga Fakta yang ketiga adalah pelaku ini Ini menyewa taksi online Jadi teman-teman bisa bayangin ya Dari apartemen yang satu yang sebelum kejadiannya Yang di kejadian itu kan di apartemen yang pertama Itu sudah dipotong Terus akhirnya dibawa paper dua koper Ini dibawa ke Kalibata Itu teman-teman fakta yang ketiga Terus kita lanjut ke fakta yang keempat Fakta yang keempat ini teman-teman Dari sang pelaku ini Sengaja mengubah warna rambutnya Mengapa warna rambutnya dirubah Ini dari yang pihak perempuannya Ini berharap dia tidak dikenali siapapun terutama teman-temannya Selain mengubah penampilan Sejumlah usaha dilakukan kedua pelaku Untuk menutupi aksi kejinya Mereka kemudian membeli spray baru teman-teman Jadi spraynya yang bekas darah itu diganti Dia juga sampai mengecat Cat warna putih untuk menghilangkan bercak darah Yang berada di tembok Itu fakta yang keempat Itu mengubah warnanya Warnanya rambut Sementara Dari pihak pelaku ini juga sempat mengontrak rumah Di daerah Cimanggis Depok Untuk menjadikan sebagai Untuk memakamkan Terus kita ya Lanjut yang kelima Untuk menguras harta ini Diketahui juga pelaku ini Sempat mengancam Jadi waktu korban yang masih hidup itu Mengancam Dengan akhirnya ditusuk ya Untuk meminta pin HPnya Di pin HP ini terdapat banyak Data-data Rekeningnya Sehingga bisa termasuk akses online Dan transfer akhirnya Bisa diaksesnya Seluruh rekening dari Sang korban Yang mencapai 97 juta Dari 97 juta itu Dibilikan banyak barang Ada handphone Sepeda motor Dan emas batangan juga Itu yang kelima Terus ini ada fakta yang baru lagi Ini yang terakhir yang ke enam Ternyata Sang pelaku yang perempuan ini Sudah lama tidak Berhubungan dengan Orang tuanya Maksudnya Sudah tidak lama menghubungi Jadi terakhir kali ada komunikasi Itu adalah Satu tahun yang lalu Terus yang kelima tadi adalah Sang ibunya LAS itu sudah lama tidak berhubungan Itu orang tuanya LAS itu berada Di Tegal Terus ada fakta lagi Yang ketujuh teman-teman Fakta yang ketujuh ini adalah Adalah Keinginan terakhir Dari sang korban Ini kita ketahui bahwa Sang korban ini adalah Lulusan UGM S1 nya Berdinajatkan dia ke Tokyo University Di Jepang Jadi ini orang yang sangat pinter Diketahui bahwa RK RHW ini Yang berusia 33 tahun Jadi Seorang manajer HRD Sebuah kontraktor swasta ini Adalah tulang punggung keluarga Sebelum akhirnya Ditemukan Ia sebenarnya punya keinginan Yang belum terungkap Yaitu Mengumrohkan ibu dan bapaknya Dalam obrolan terakhir R RHW ini Memiliki keinginan Untuk melihat orang tuanya Berangkat umroh Terakhir Diketahui Hari Rabu itu Masih berkomunikasi Ini Info dari Keponakannya RHW bernama Aden Putra Ishkakul Hamal Di rumah dukam Bahwa Om RHW bilang Ibu harus segera Umroh Biar Dia yang memiliki Karena RHW ini Anak pertama Baik sekali kepada Adik-adik dan ponakannya Selang 3 hari Tepatnya Tanggal Sabtu 12 12 September 2020 Biar keluarga Mendapat kabar Bahwa RHW Dinyatakan hilang Kemudian Baru 4 hari kemudian Ditemukanlah Diketemukanlah Kurban Di lantai 16 Toma Iboni Kalibatasi Oke Demikian Berita yang kita Sampaikan Ada 7 fakta Teman-teman Kita mendoakan Semoga Dari Kurban ini Diterima Amal ibadahnya Dan untuk Warga Diberikan Kesabaran Dan ketabahan Terima kasih Sudah nyaksikan Video ini Kita Sama-sama Dengan Mendengar Dan melihat Berita ini Kita sangat-sangat Mendoakan yang terbaik Untuk kurban Juga keluarganya Dan untuk pelaku Semoga dapat Dukung Sesuai dengan Hukum yang berlaku Di Indonesia Kita bertemu Di video-video yang lainnya Terima kasih Sudah Nyasiin Sampai jumpa Dadah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.